Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh hadirin sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita untuk mengikuti rangkaian kegiatan seminar pada hari ini. Perkenalkan, saya Agung Dwi Putra. Saya adalah dosen di jurusan Sentra Tasik, Universitas Setri Padang yang diberi kepercayaan hari ini untuk menjadi moderator pada seminar kali ini. Hadirin sekalian, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tema yang diusung untuk seminar nasional online kali ini adalah Literasi Teknologi Seni Pertunjukan di Masa Pandemi. Tema ini tentu saja relevan untuk dibahas mengingat hampir seluruh sektor kehidupan di tanah air termasuk sektor seni pertunjukan dan pendidikannya dihantui oleh pandemi COVID-19 yang cukup panjang. Tentunya, kita semua berharap semoga pandemi ini dapat berakhir dalam waktu yang tidak lama lagi dan melihat seni pertunjukan di tanah air termasuk pendidikannya dapat berjalan kembali dengan lebih optimal. Berkat kesadaran masyarakat luas, akan pentingnya literasi teknologi selama masa pandemi. Untuk itu, hari ini kami hadirkan para pembicara yang kompeten untuk membagikan pemikiran dan pandangannya terkait tema seminar kita kali ini. Pada sesi satu ini, pembicara pertama kita adalah Bapak Dr. Phil Yudi Submayadi MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Sebelum beliau memulai paparannya, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau kepada hadirin sedia lehan. Dr. Phil Yudi Submayadi MPD adalah dosen di Departemen Pendidikan Seni Musik, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau menempuh program sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia dalam bidang pendidikan musik pada tahun 1996. Kemudian melanjutkan program magister di Universitas Negeri Semarang dalam bidang pendidikan seni dengan konsentrasi musik pada tahun 2002. Program doktoralnya kemudian ditempuh di Martin Luther Universitas Halle Wittenberg, Jerman, mudah-mudahan saya enggak salah bilang ya, dalam bidang musik pedagogik pada tahun 2006. Selain aktif pengajar, meneliti, dan berkarya cipta musik, Dr. Phil Yudi Submayadi MPD juga kerap kali diminta untuk menjadi pembicara di berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa topik bahasan terbaru pada tahun 2020 yang telah beliau sampaikan pada forum-forum tersebut diantaranya adalah pendidikan seni pertunjukan di era masa kini yang disajikan di Universitas Negeri Makassar dan seni pertunjukan dari ritual ke virtual yang disajikan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Baiklah, demikian informasi ringkas mengenai pembicara kita yang pertama. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Untuk Dr. Phil Yudi Submayadi MPD, saya persilahkan menyampaikan bahasannya dengan judul Literasi Digital Seni Pertunjukan di Tengah Pandemi dalam waktu kurang lebih 40 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam sangat bagus tadi penampilan dari teman-teman di Sendakasik UNP. Ini menambah hangat Bandung yang sedikit mendung, Pak Agung. Terima kasih atas kesempatan pada pagi ini. Yang saya hormati Pak Bapak Wakil Rektor 1 UNP, Bapak Dr. Revenaldi, Bapak Dekan FBS UNP, Profesor Dr. Armanto, serta para wakil dekan, Pak Tajur, Pak Dr. Selenda, bersama Bapak Ibu dosen di jurusan Sentakasik, FBS UNP, yang saya hormati pula kolega narasumber, Pak Dr. Martinus Miroto, dan Ibu Dr. Ayu dari Yogyakarta, Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur ke hari-hari-hari, hari ini kita bisa bersilat terahmi melalui acara seminar nasional di UNP. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini, kita senantiasa dalam diberikan kesehatan rahir dan batin, diberikan kekuatan oleh Tuhan yang mengkuasa Allah SWT senantiasa mendapat jindungan dari Allah SWT. Salam, semoga senantiasa tersudah pada jindungan kita, Nabi Muhammad S.A.W. Pada penitian, terima kasih telah mengundang dan mempercayakan kepada saya sebagai salah satu pembicara pada seminar nasional hari ini, pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan hal-hal sebetulnya yang bersifat umum yang berkenaan dengan literasi teknologi ini yang seyogianya kita harus perhatikan. Saya sama-sama pembelajar, Bapak Ibu, bukan ekspert sesungguhnya dalam bidang ini. Mudah-mudahan situasi ini dapat kita lewati bersama, terutama dalam menunjukkan tugas-tugas kita sebagai akademisi dan praktisi di bidang seni pertunjukan. Mohon izin, saya ingin share screen. Terima kasih. Tadi disampaikan di awal oleh Bapak Ibu dalam kegiatan pemukaan bahwa saat ini kita dihadapkan dalam kondisi yang betul-betul tiba-tiba tidak diduga sehingga menuntut kita agar bisa tetap bertahan hidup gitu Bapak Ibu. Bertahan hidup dalam arti kita bisa melewati masa ini dengan tentutan kreativitas yang dipersyaratkan untuk mengantisipasi berbagai hal terutama dalam persoalan teknologi ini Bapak Ibu. Ini diakini bahwa sangat bermanfaat sebagai apa pijakan kita dalam masa sekarang ini antara lain dengan meningkatkan kemampuan keterapilan penggunaan teknologi digital platform internet media sosial dan tangkat seluler lainnya terutama dalam proses pembelajaran dan kreativitas berkarya dalam seni perkenjukan hal yang begitu tiba-tiba ini menurut saya sebagai satu hikmah sebetulnya dengan kondisi ini kita dipaksa gitu ya seolah-olah dipaksa memahami persoalan teknologi dan komunikasi dalam seni pertunjukan ini dan saya meyakini bahwa sebagai hikmah tentu pada masa akan datang ini bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam masa selanjutnya situasi seperti ini menjadi suatu bahan pembelajaran dimana penguasaan literasi teknologi dalam seni pertunjukan begitu sangat dibutuhkan pada abad serakaran dan mendatang khusus dalam misalnya inovasi dan kreativitas dalam berkarya seni termasuk di dalamnya bagaimana kita bisa menyediakan pembelajaran seni pertunjukan berbasis teknologi ini merupakan satu apa namanya tuntutan sekaligus peluang bagi kita semua dalam dunia seni pertunjukan oleh sebab itu keterampilan digital ini untuk bidang seni pertunjukan menjadi posisinya sangat penting terutama dalam beberapa dekade terakhir dan yang akan datang terutama sekali lagi saat ini kelihatannya kita diperlihatkan pada kenyataan yang sebenarnya bagaimana kebijakan dan kenyataan di lapangan tentang penguasaan teknologi dalam seni pertunjukan banyak hal yang kemudian menjadi satu bahan pemikiran kita bersama bagaimana interaksi fisik ini digantikan oleh keberadaan virtual saya pernah ingat dalam sejarah world music di tahun 70-an ada kolaborasi dari komponis operasional dengan grup gamelan Bali kalau dari benua kita dan grup-grup lain di benua lainnya ketika itu ada satu proses kreativitas membuat musik pembukaan dalam olimpiade di Jerman bisa dibayangkan pada saat itu mungkin teknologinya tidak sehebat sekarang bisa bermain bersama melalui virtual pada saat pembukaan tersebut ini kemudian yang mungkin bisa menjadi inspirasi saat ini dimana interaksi fisik dalam seni pertunjukan ke depan mungkin tidak melulu dengan kata muka seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan PWR 1 namun ada kreativitas seni pertunjukan virtual yang kemudian bisa mengolaborasikan beberapa pihak di dalam maupun di luar negara oleh sebab itu literasi teknologi pada saat ini terutama bagaimana kita bisa menikapi interaksi fisik ini kemudian alih pada hal yang virtual oleh sebab itu ada prasarat kompetensi yang harus kita perhatikan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memulai penguasaan keterampilan praktis ya menggunakan teknologi antaranya untuk mengakses mengolola bahan-bahan digital memanipulasi ini bukan bukan apa arti negatif ya memanipulasi dalam arti membuat satu rangkaian baru dari dari hal yang persifat digital sampai pada kita membuat informasi secara tepat dan berkelanjutan hal ini sangat penting karena kita memasuki dunia yang profesional dimana interaksi antara kita itu sekarang dan ke depan akan dimungkinkan pada situasi lingkungan digital oleh sebab itu dengan menggunakan informasi secara yang tepat membuat ide serta produk baru yang kolaboratif yang digital ini dengan kerjasama bagi pihak ini merupakan satu hal bagi kita kalangan akademisi dan praktisi di bidang sendatasi itu yang dimaksud menjadi satu percayaan potensi saya mendapat satu kajian ada enam elemen kemampuan digital yang sebaiknya kita harus perhatikan yang pertama tentang kemampuan penggunaan perangkat termasuk aplikasi aplikasi yang berhubungan dengan dunia kita yang berbasis teknologi informasi utamanya adalah bagaimana kita bisa memperoleh satu pemahaman tentang konsep dasar penggunaan perangkat ini dalam sistem komputasi pengkoduan pemprosesan informasi secara digital dan lain sebagainya termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memperhatikan satu kompetensi untuk memilih perangkat-perangkat yang tepat aplikasi-aplikasi pendukung yang relevan perangkat lunak dan sistem yang relevan yang butuhkan di bidang kita terutama hal ini nanti berkenan dengan pemahaman bagaimana teknologi digital itu bisa mengubah praktik seni pertunjukan di berbagai tempat dalam lingkungan sosial dan publik seperti yang saya contohkan tadi salah satunya misalnya petunjukkan virtual dan lain sebagainya yang kedua ini satu kemampuan untuk menemukan mengevaluasi mengelola mengkurasi mengatur dan berbagi informasi digital sehingga ini bisa menjadi satu kemampuan kapsiran data digital yang bisa kita gunakan dalam rangka baik pembelajaran seni pertunjukan maupun praktik pengembangan kekaryaan dalam seni pertunjukan hal ini hal ini juga berkenaan dengan bagaimana kita bisa memberikan satu pandangan baru bagaimana mengelola data-data yang bersifat algoritma gitu ya dalam bidang musik tari drama ini bisa menjadi satu satu apa kemampuan yang bisa mendukung perkembangan teknologi seni pertunjukan yang terakhir dalam terkenan dengan informasi data media literasi ini yakni satu kemampuan untuk di dalamnya ya mengolah data-data text grafis video secara audio animasi dan lain sebagainya termasuk di dalamnya proses editing menggunakan media-media yang kemudian menjadi satu apa alat bantu dalam proses kekaryaan dalam seni pertunjukan nah ini utamanya di hal kedua ini adalah pemahaman tentang media digital kemudian dalam tangkap praktik produksinya dan relevansinya dalam bidang seni pertunjukan tersebut yang ketiga ini satu kemampuan untuk merancang atau membuat karya dengan bahan digital baru dalam seni pertunjukan sekarang yang lebih baru itu sekarang sedang marak ya bagaimana unsur unsur digital teks tulisan digital gabungan audio video interface alaman dan sebagainya menjadi satu kemampuan baru dalam perancangan atau membuat karya baru berbahan digital tersebut hal ini berkenaan dengan pemahaman tentang bagaimana proses produksi digital editing dan sebagainya termasuk termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan satu pemecahan masalah yang dimaksud adalah persoalan-persoalan pengembangan kekaryaan berbasis riset kemudian untuk memahamkan tentang alat dan teknis analisis data yang beda berkenaan dengan seni pertunjukan terakhir dalam hal inovasi ini bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan untuk mengembangkan praktik baru dengan teknologi dengan teknologi digital dengan cara yang baru ini berkenaan dengan inovasi dimana misalnya terhadap satu satu pengembangan melalui digital yang tercermin dalam produksi karya-karya seni pertunjukan berbasis digital tadi termasuk di dalamnya bagaimana ini mempunyai implikasi dalam inovasi manajemen seni pertunjukan tadi dinyatakan saya selesai dengan Pak Dekan pernyataan Pak Dekan bagaimana kemudian karya-karya tersebut bisa disebarluaskan dengan alat bantu teknologi yang sebetulnya sebelumnya kalau secara konservatif dulu secara konvensional karya-karya pertunjukan hanya bersifat dialogis pada saat dimana pertunjukan itu di pertunjukan disampaikan namun kini dengan secara interaktif yang secara virtual bagaimana inovasi ini memungkinkan pertunjukan bisa secara serentak dalam satu saat kemudian diapresiasi oleh terbagi kalangan dalam dunia yang luas yang keempat ini satu kemampuan untuk komunikasi secara efektif di media dan ruang digital ini dalam forum-forum media sosial pembahasan pembahasan analisis karya-karya berbasis teknologi digital kemudian ini menjadi satu bahan atau satu media dimana komunikasi dengan ragam normal serta kebutuhan komunikasi bisa dikasilitasi dengan kemerkuan digital ini yang paling penting adalah bagaimana teknologi atau literasi ini kemudian menjadi satu media kolaborasi antar pihak seperti misalnya salah satu contoh tidak semua seniman kita memahami teknologi literasi teknologi itu dengan dengan sempurna oleh sebab itu ada kolaborasi antara pencipta antar pelaku dengan tim teknologi tim teknis digital yang kemudian menjadi satu membangun satu suasana kerjasama baru di tataran seni pertunjukan dimana sekarang teknologi mewarnai sebagai aspek atau media yang mengkolaborasi berbagai hal tadi oleh sebab itu kerjasama tim dengan variasi variasi budaya dan normal lainnya menjadi satu satu gaya baru tim dalam seni pertunjukan kebasis teknologi digital antara lain yang terakhir tentang partisipasi ini bagaimana kemampuan literasi ini bisa memfasilitasi jejaring membangun jejaring digital bisa mendapatkan satu pemahaman bagaimana hasil proses dari digitalisasi atau kerja praktik berkarya seni berbasis digital ini bisa mempengaruhi berlaku sosial bagaimana siswa mahasiswa kita bisa berpartisipasi secara interaktif teknologi tersebut dan yang paling sekarang sedang sedang ber ada dalam situasi yang sedang kita secara serentak dialami adalah tentang pembelajaran berbasis digital ini bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu dalam pengemasan bahan-bahan belajar antara lain penggunaan aplikasi layanan pembelajaran kalau di kita di di kita masing-masing ada learning management system yang mungkin untuk bidang seni pertunjukan itu tidak cukup mudah karena ada beberapa hal-hal praktis yang harus dilalui dibuat satu pengemasannya kita sekarang sangat akrab dengan itu bagaimana contoh-contoh di 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 unggah kemudian secara interaktif dibahas bersama pembelajaran pada saat itu pembelajaran online ini membutuhkan satu satu kemampuan kita bersama sebagai pembelajar maupun pengajar dalam mengakses menggunakan media platform secara pedagogis kapasitas ini yang kemudian secara apa namanya penting dalam dunia pendidikan dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan bagi media pengajaran tadi dalam hal ini pembelajaran digital learning seni pertunjukan ini sebaiknya juga tidak mengubah esensi bagaimana mahasiswa bisa memahami perilaku kesenian yang sebenarnya dalam proses kekaryaan analisis dan lain sebagainya namun demikian meskipun ini menjadi satu persoalan kita tetap berupaya bagaimana apa namanya bahan-bahan musikal kalau dalam musik itu tetap bisa disampaikan melalui proses digital learning yang terakhir ini ada satu hal apa perkenaan dengan identitas bagaimana ada kemampuan secara digital untuk membangun satu reputasi yang bersifat individual atau bersifat organisasi dengan berbagai penggunaan pemanfaatan hal-hal kita di berbagai platform aktivitas online saat ini sangat marah ibu bapak bagaimana misalnya situasi saat ini kemudian menjadi satu peluang praktisi itu secara lebih mudah lebih gampang dengan teknologi dalam satu karyaan termasuk dalam sistem pemasaran seninya jadi sekarang dengan bantuan teknologi dalam seni petunjukkan ini memungkinkan seseorang untuk mengaktualisasikan diri atau penorganisasi di berbagai platform dengan aktivitas online dengan kurasi mandiri juga ini menjadi satu menempatkan diri dalam jejaring digital khusus yang berkenan dengan penyebaran karya-karya seni nah ini yang kemudian menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan dalam persoalan apresiasi dan kreasi bidang seni pertunjukkan dengan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini saya memandangnya ini menjadi satu peluang bagaimana aktualisasi secara pribadi bisa muncul dengan dukungan teknologi saat ini ini tidak bisa saya sampaikan di sini beberapa pihak yang mungkin diuntungkan dalam hal ini bagaimana seni pertunjukan dengan bantuan teknologi kemudian menjadi satu saat membangun reputasi secara pribadi maupun kelompok yang terakhir berkenan dengan topi kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan kemudian menjadi concern saat ini bagaimana kita bisa membangun satu prototip aplikasi dan sistem data dalam seni pertunjukan aplikasi ini kemudian diyakini bisa mendukung dalam sistem pembelajaran maupun dalam perkaryaan seni termasuk di dalamnya sekaligus bisa menjadi layanan digital layanan baru dalam bidang seni pertunjukan sehingga aktivitas kesenian yang dibangun oleh beberapa organisasi oleh beberapa praktisi seni dan lain sebagainya ini lebih mudah dengan memanfaatkan satu program dalam bidang digital yang terakhir ini pembelajaran tadi sudah saya singgung bagaimana ini menjadi satu konsen akademisi menyajikan satu proses pembelajaran seni pertunjukan melalui teknologi digital ini Bapak Ibu itu yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan hal-hal yang menjadi pemikiran kita bersama bagaimana seni pertunjukan dalam posisi sekarang dengan dukungan literasi digital ini bisa lebih eksis ada dua hal tadi yang saya sampaikan dari dari sisi proses kreativitas kekaryaan bagaimana kemudian seni pertunjukan karya-karya seni pertunjukan itu diperluas gaya dan karakteristiknya tentu berdasarkan satu ekspresi atau gramatika individual yang dikembangkan oleh kita oleh komponis oleh koreografer oleh praktisi secara luas dengan bantuan alat teknologi kemudian yang kedua adalah bagaimana konten seni pertunjukan itu bisa disebarluaskan terutama disampaikan dalam proses pembelajaran dua hal ini menurut saya menjadi satu bisa menjadi salah satu simpulan yang kita harus perhatikan dimana keberadaan kesenian tidak lepas dari dua persoalan itu antara lain sebagai satu tugas akademisi praktisi di bidang seni pertunjukan mudah-mudahan dua hal itu kreativitas berkarya dalam dalam pengembangannya dengan teknologi digital dan penyampaian pembelajarannya seni itu berbasis digital bisa lebih optimal dengan penguasaan literasi teknologi itu yang bisa saya sampaikan atas ukurannya mohon maaf saya kembalikan kepada Pak Agung terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Dr. Phil Yudi Sukma ya di MPD atas paparannya sebelum saya lanjutkan ke pembicara kedua kita saya ingin mengingatkan kepada hadirian semua agar bisa mengisi pertanyaan untuk sesi tanya-jawab nanti yang sudah dibagikan oleh Pak Edja di grup chat